Ladies, mungkin diantara lo ada yang penasaran kalau misalkan cowok jatuh cinta atau naksir duluan apa sih yang mereka rasain dan kenapa ini penting untuk lo tau? Yuk langsung mari kita bahas, let's go! Intro Yo Ladies, Josie Aditya disini, seorang love life coach khusus untuk wanita di Indonesia dan lo ada di channel Logika Cinta Josie Aditya di mana kita akan memadukan kekuatan otak dengan kekuatan hati agar lo bisa tetap sadar ketika sedang merasakan cinta jadi lo nggak jadi bucin dan sekarang kita akan bahas soal pria apa yang mereka rasakan ketika mereka sedang suka atau sedang naksir sama seorang wanita terlebih jika misalkan wanitanya kamu dan kenapa ini penting untuk kita bahas? jadi lo bisa antisipasi lo bisa ngasih respon yang tepat ketika lo lihat oh kalau begini, kan gue udah bahas tanda-tanda yang lain di video yang lain tapi disini lo bisa lebih secara presisi ngeliat dari behavior lingkungannya kalau secara lingkungan lo lihat ada tanda-tanda ini oke, lo bisa memaksimalkan kesempatan lo kalau lo suka juga sama dia untuk bisa bersanding sama dia hingga akhir hayat nanti asik nggak tuh? oke, kita langsung bahas dari yang pertama apa yang pria rasakan ketika mereka naksir sama seorang wanita yang pertama yang jelas biasanya ini terjadi sama pria sama wanita juga ketika pria naksir entah alasannya apapun ya entah alasannya karena terpikat sama kecantikan kamu terpikat sama kecerdasan kamu atau melihat diri kamu sebagai seorang yang unik mereka akan mulai mikirin kamu lagi dan lagi dan ini biasanya nggak makan nggak kenal tempat, nggak kenal waktu mereka lagi kerja nih, lagi serius lagi bikin spreadsheet atau lagi bikin laporan tiba-tiba BAM! muncul muka kamu di layar atau mereka lagi baca buku tiba-tiba mereka mendengar ada nama wanita tiba-tiba nama wanitanya berubah jadi nama kamu selebih itulah ya atau bahkan, ini juga bisa terjadi cowok ketika dia lagi mikirin lo sampai akhirnya dia cari referensi-referensi untuk menaklukkan lo hingga akhirnya mereka mulai nonton drama Korea ya kan? drama Korea kan biasanya begitu drama romansa cowok dan cewek dan gimana cara menaklukkan cewek dan gimana karakter cewek itu kan dilihatin banget di drama Korea mereka kan mulai nonton dan mereka mulai membayangkan hmm, berarti jangan-jangan si itu gitu juga ya sama kayak yang di film itu ya kayak gitu halo, gak jelas nah, kenapa ini penting untuk lo tau? biasanya cowok-cowok yang lagi mikirin lo itu suka salah kirim WA suka salah komunikasi karena gini ketika lagi fokus sama sesuatu ini sering banget kejadian sama gue kayak misalkan gue lagi lagi mikirin atau lagi lagi seneng-senengnya sama istri gue terutama sekarang ketika sudah menikah pun itu sering terjadi gue lagi ngomong kerjaan entah kenapa gue yang mestinya ngehubungin temen gue yang A tiba-tiba gue malah men-chat nomornya bini gue dan gue nge-chat hey bro, gimana blablabla terus dia bini gue nge-chat eh kamu salah orang mikirin aku ya hahaha kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba salah WA ada dua kemungkinan bisa jadi dia lagi halu kayak gue atau dia memang sedang memainkan gamenya untuk menarik atensi lo kalau ini yang terjadi dan lo juga suka sama si cowoknya lo bisa kirim bales WA cie lagi mikirin aku ya sampai akhirnya salah WA gitu aja dibawa becanda aja dibawa di ujungnya ada WK-WK-WK atau emoticon-emoticon sesimpel itu jadi kalau misalkan ada yang salah WA jangan lu salah orang nih jangan terlalu judes kalau lu suka ya kalau lu gak suka ya langsung aja lu salah orang atau yang kedua lu jangan terlalu kaku dan jangan terlalu berpikir apa yang gue perlu respon gitu aja dibawa fun aja dibawa seneng aja itu contoh yang pertama yang kedua apa yang pria rasakan ketika pria sedang jatuh cinta sama lo pria biasanya jadi juga biasanya terjadi sama si wanita juga sih wanita kalau jadi jatuh cinta seperti ini tapi cowok lebih pilih-pilih ketika cowok sedang jatuh cinta dan dia sudah ngerasa cinta mati banget kalau misalkan cuma suka-suka sih mungkin dia gak akan cerita tapi kalau misalkan dia udah cinta mati banget atau sudah suka banget penasaran banget sama lo dia akan mulai menceritakan tentang lo ke temen-temennya dia akan mulai nanya kira-kira dia sukanya apa ya kira-kira cara naklukin dia gimana ya kira-kira dia suka gak ya sama gue terus dia pun akan mulai bercerita momen-momen kalian berdua seakan-akan kalian berdua tuh punya momen yang signifikan padahal enggak biasanya suka dipas-pasin gitu momennya eh tau gak kemarin kita tuh sama-sama ketemu mata terus waktu terasa berhenti terus kita berdua kayak salting gitu ya dia sering cerita-cerita kayak gitu gak penting sebenernya nah kenapa ini penting untuk lo tau kalau ada cowok yang suka sama lo dan lo liat ada temennya yang tiba-tiba agresif mencomblangi kalian berdua atau ngecengin kalian berdua bisa jadi nih bisa jadi si cowok ini memang sudah cerita sama si sahabatnya sehingga si sahabatnya itu berlaku sebagai sahabat yang baik dan mencoba merekapkan kalian berdua jadi kalau misalkan ini sudah terjadi bisa jadi memang si cowok juga ada rasa karena dia sudah cerita sama si lakinya oke itu contoh yang kedua yang ketiga apa yang pria rasakan sebelum gue bahas gue mau endorse buku gue dulu buku gue Happy Love Guide akan terbit insya Allah tanggal 25 Maret 2020 kalau gak ada halangan kita akan terbit dalam bentuk e-book terlebih dahulu untuk buku fisiknya kita akan terbitkan secara PO pre-order dan untuk lo yang penasaran nih tentang Happy Love Guide Happy Love Guide adalah buku panduan bahagia semenjak dari single hingga lo bertemu pria tepat gue bahas banyak sekali fase dari lo single dari cara lo bergedar dari cara lo mengvalidasi pria dari cara lo menanam benih cinta semua gue bahas di sana dan untuk lo yang penasaran sebelum beli pengen baca dulu sampelnya silahkan download link yang ada di bawah ini lo bisa download di sana masukin nama dan email nanti e-booknya akan dikirimkan ke email kamu kasih waktu sekitar 5-10 menit kadang-kadang sistemnya suka ada agak aneh tapi yang pasti kalau kamu gak typo emailnya pasti akan masuk ke email kamu selamat membaca dan nanti kita ketemu tanggal 25 Maret 2020 oke langsung ke materi berikutnya nah yang ketiga apa yang pria rasakan ketika dia juga sedang naksir sama lo atau sedang jatuh cinta sama lo mereka akan sering GR mereka sering menghiperbolikan yang tadi gue bilang momen-momen yang sebenarnya gak signifikan jadi signifikan sama dia kenapa? karena cowok membutuhkan validasi mereka ini cewek seneng juga gak sih sama gue suka juga gak sih sama gue dia pengen lihat seberapa penting posisi dia di kehidupan si wanitanya jadi ketika dia melihat si wanita yang dia taksir senyum sama dia atau baik sama dia dia mulai mengartikan yang lain-lain oh iiii dia lagi suka juga sama gue atau dia akhirnya mulai terbuka sama gue mereka akan mulai menghiperbolikan sesuatu nah makanya ini penting untuk lo ketahui kalau lo gak suka sama seseorang sama si cowok lebih baik lebih baik lo tidak memberikan gestur yang tidak pada tempatnya misalnya nih lo ke si cowok lain gak ngelakuin itu ke dia lebih baik gak ngelakuin itu juga gitu loh misalkan lo ke semua cowok ramah ke dia juga ramah tapi pastikan itu tidak melebihi cowok yang lain kalau misalkan dia masih salah paham yaudah sih itu gak bisa lo kendaliin kasihan dia gitu kan terserah dia itu dia yang yang halu sama pikirannya sendiri tapi kalau lo suka sama dia dan lo tau dia sering GR maka lo bisa kasih tising-tising lo bisa sering cengin biar apa biar tambah GR kalau misalkan dia tambah GR tambah selting tambah melting dia malah akan semakin suka sama lo karena dia ngerasa diterima dan dia ngerasa perjuangannya tidak sia-sia oke yang ketiga dan yang keempat yang pria rasakan ketika naksir seorang wanita adalah dia akan ini terjadi sama pria-pria ganteng biasanya pria-pria yang menganggap dirinya ganteng pria-pria yang menganggap dirinya di atas gitu ya dari mid ke atas ketika dia naksir sama cowok eh sama cewek maksud gue sama cowok aneh dong dia akan menunjukkan sebaliknya dia suka nih tapi yang ditunjukkan malah angku yang ditunjukkan malah sombong yang ditunjukkan malah jutek yang ditunjukkan malah dingin kenapa? karena mereka takut ditolak mereka takut banget ditolak karena gini kalau cowok jelek kalau cowok ngerasa dirinya jelek mereka nothing tulus mereka ya proaktif aja mereka maju aja agresif aja toh kalau ditolak yaudah memang gue jelek tapi kalau cowok yang ngerasa dirinya ganteng itu mereka memiliki banyak sekali untuk kehilangan dari so much tulus buat mereka terlalu banyak resikonya yang dipertaruhkan untuk mereka ditolak karena mereka gak mau ditolak mereka takut ditolak percaya atau gak sekuat apapun cowok sedingin apapun cowok jadi kalau misalkan lu ngeliat ada perubahan tanda dia tiba-tiba dingin tapi lu perlu pastikan juga dia ngerasa dirinya ganteng dia ngerasa dirinya high quality dia akan mencoba menunjukkan sebaliknya oke meskipun lu deketin meskipun lu udah ngasih validasi penerimaan kalau cowok yang beneran gak suka ketika lu open open the gate dia gak masuk tapi kalau misalkan cowok yang masih ada rasa suka kenapa ini penting untuk lu untuk lu tahu kalau ada cowok yang tiba-tiba dingin lu coba open the gate lu coba masuk ke kehidupannya dia lu coba buka jalan biar dia bisa masuk kasih validasi kasih lampu hijau yang sangat besar bahwa it's okay for you to enter my life gitu aja kalau misalkan dia bener-bener suka setelah dia berubah dari sikap dingin ya maka he's into you tapi kalau misalkan setelah lu buka semua gerbang tapi dia gak masuk juga dan lu sudah pastiin dia menerima kode lu dengan sangat baik dan dia gak masuk juga berarti ya udah berarti memang dia berubah karena sikap yang lain atau memang dia gak suka sama lu itu yang keempat oke dan yang kelima cowok apa yang cowok rasain ketika mereka naksir sama seorang wanita mereka akan insecure mereka akan ya tadi gue bilang takut ditolak mereka akan takut bikin lu tersinggung mereka akan jauh lebih jaim jaim ya bukan bukan close body language tapi tapi jaim mereka gak mau ngelucu berlebihan mereka tuh jaga dirilah jaga image banget karena mereka lagi-lagi takut untuk ditolak dan kalau ini yang terjadi lagi-lagi yang gue katakan buka gerbang dan sampaikan penerimaan dan bahkan kamu yang udah mulai bercandain duluan atau mulai ngajakin dia jalan duluan atau apapun itu pokoknya proaktif kalau misalkan lu udah lihat di awal ada tanda-tanda habis itu dia berubah habis itu dia jadi jaim coba seperti itu kalau misalkan gak mau sudah it's okay oke yang ke-6 oke yang ke-6 biasanya pria yang naksir sama lu akan menunjukkan maskulinitasnya apalagi kalau misalkan mereka udah ngerasa diterima kalau mereka ngeliat lu well time mereka ngeliat pintunya sudah terbuka dan lampunya sudah hijau mereka akan mencoba menunjukkan kemaskulinitasnya ini beda-beda setiap orang ada yang menunjukkan kemaskulinitasnya dengan cara provide and protect dia akan coba naktir lu dia akan coba nganterin lu pulang dia akan melakukan kebaikan-kebaikan ekstra untuk lu ada yang seperti itu ada juga yang malah jatuhnya jadi bragging jadi memamerkan betapa hebatnya gue gue punya income sekian gue sudah menyelesaikan project sekian gue pokoknya dia akan sedikit terlihat koki atau terlihat sombong dan secara bahasa tubuh kalau menunjukkan kejantaran itu kayak gini dia akan duduk kayak gini lebar terus kakinya dibuka lebar kayak gini kaki gue kelihatan dia akan seperti itu sama lu dan kalau lu lihat dia menunjukkan maskulinitasnya maka yang perlu lakukan adalah appreciate kalau misalkan mereka mencoba provide and protect kamu bisa bilang makasih ya gara-gara kamu aku terselamatkan atau terima kasih ya gara-gara kamu aku bisa lebih ngerti lagi soal ini kamu hebat deh hal-hal yang kayak gitu jadi cowok itu butuh validasi sih memang cowok itu makhluk paling insecure yang butuh validasi dari wanitanya dan bahkan motivasi utama seorang pria ketika dia hidup adalah salah satunya pengakuan dari seorang wanita jadi cowok itu simpel banget kalau lu tahu ini lu bisa memaksimalkan apapun di kehidupan lu biar lu bisa bersanding ke depannya kontennya kalau lu suka silahkan like komen dan subscribe dan kalau lu belum subscribe silahkan nyalakan juga notificationnya dan lagi-lagi kalau lu yang mau download free chapter dari buku gue happy love guide bocorannya tentang cara tanam benih cinta atau cara beredar silahkan klik link yang ada di sini nanti lu akan terima bocorannya dan kita akan menonton tanggal 25 kalau lu suka komen juga di bawah kira-kira kita akan bikin konten apalagi ya tolong kasih gue masuk oke sampai jumpa di video berikutnya be great below and start today dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax